Memiliki calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno melakukan pertemuan tertutup dengan Sri Sultan Hamengkebuwono 10. Keduanya melakukan pembicaraan terkait ekonomi, kebangsaan, hingga penanganan bencana alam. Rombongan Sandiaga Uno tiba di kediaman Sri Sultan Hamengkebuwono 10 di Keraton, Kilen, Yogyakarta. Usai melakukan pertemuan selama 90 menit, Sandiaga menjelaskan pertemuan dirinya dengan Raja sekaligus Gubernur Daerah Istiwa Yogyakarta ini. Hanya berdiskusi terkait kebangsaan, ekonomi, hingga penanganan bencana. Sandiaga juga mengaku kedatangannya untuk meminta doa restu kepada Sultan untuk didukung menjadi peserta dalam pemilihan presiden-wakil presiden di Pemilu 2019. Sri Sultan juga memberi sejumlah masukan terkait pentingnya menjaga dan merajut tenun kebangsaan, serta pentingnya menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya agar pilpres ini tetap damai, sejuk, dan kerukun. Bagaimana pilpres ini tidak memecah belah, apalagi ini kan dua calon. Dua calon ini di awal-awal terlihat Alhamdulillah cukup sejuk. Bagaimana ini bisa dijaga terus jangan sampai nanti di penghujung eskalasi kegiatan sosialisasi dan kampanye di masyarakat ini benturannya semakin meruncing. Jangan sampai terjadi seperti itu harapan beliau bagaimana merajut tenun kebangsaan kita, bagaimana juga kita. Terima kasih telah menonton!